Assalamualaikum teman-teman saya itu membutuhkan tas yang bisa dijadikan sajadah sekalian jadi banyak rempong saya biasanya bawa yang seperti ini ya ini oleh oleh dari haji cuman ini tidak bisa dijadikan sajadah jadi sajadahnya sama mukana nya disini dan ini besar pula ya jadi bawaannya jadi banyak terus ini juga ada tempat mukana itu ini nggak bisa bawa sajadah yang tebal ini harus yang tipis nah saya butuh tempat sajadah yang bisa jadi tas tapi juga tidak terlalu tipis supaya bisa saya gunakan di tempat-tempat yang kurang kondusif walaupun suci atau bersih dan bisa diuntuk sholat jadi ini saya buat nah seperti ini praktis sekali caranya pun mudah ini semua semua pasti bisa teman-teman bisa semua bisa jahit tangan bisa jahit mesin jahit paling cuman capek aja ya kalau mesin jahit tangan ya karena ini lebar ini mukana nya bisa dimasukkan ke sini nah dan ini ada perekatnya velcro jadi fleksibel mau bawa mau kena dua juga bisa ini siap pergian jadi prinsipnya nanti kain ini kita lipat tiga seperti ini ini prinsipnya dulu ya biar ada gambaran teman-teman terus dilipat dua seperti ini oke jadi nanti mukana nya masuk disini atau disini atau disini terserah seperti ini terus ini dikasih pegangan nah seperti ini ya prinsipnya ya kita juga perlu menyediakan tali ya sama velcro untuk merekatkan net kan harus diikat ya biar enggak jemlah gitu ya ya kemudian bahan yang dibutuhkan ini saya pakai yang bagian dalamnya ya yang pakai dalamnya ini ini saya pakai kain spray kain spray itu lebarnya itu 240 jadi saya bagi aja saya bagi empat gitu ya jadi masing-masing 60 cm berarti ini lebarnya 60 cm panjangnya 1 meter kesananya 1 meter nanti bagian dalamnya disini sedangkan bagian luar tas bagi ini bagian dalam untuk yang untuk sholatnya ya bagian tasnya bagian luarnya saya pakai kanvas karena selain biar kalau dibawa kemana-mana itu bersih enggak enggak apa tuh bisa melindungi bagian dalamnya maksud saya bisa melindungi bagian dalamnya terus di misalnya mau sholat di tempat yang kurang kondusif gitu juga bawahnya bisa menjadi alas yang baik ya kalau cuma kain gitu kan apa ya misalnya berasa sedikit nembus ya di tempat yang kurang kondusif juga misalnya berpasir atau berbatu itu juga walaupun bawahnya dikasih tikar kalau cuma kain itu kan tipis banget atau teman-teman misalnya kalau mau pakai kain rok gini juga enggak apa-apa pengen umpuk gitu dikasih busa lembaran seperti ini ya bisa ya cuman kalau untuk pepergian diusahakan ya yang agak tipis tapi tidak terlalu tipis jadi saya pakai ini kalau teman-teman pengen kain yang lain terserah lah ya sesuai dengan kesenangan aja ibadah itu kan harus menyenangkan ya kan nah disini nanti kita oh ya ini talinya saya pakai webbing biasa teman-teman mau pakai kain juga boleh kalau kain berarti misalnya ini 3 cm x 4 terus ditekuk-tekuk gitu ya terus dicaib terus ini saya pakai webbing yang udah jadi ini di toko banyak saya beli satu gulung itu paling harganya sekitar berapa ya 20 ribuan apa itu enggak habis-habis itu udah lama ini panjangnya 50 cm masing-masing 50 cm oke jadi nanti kita mau jahit keliling semua ini ini kain yang bagus saling berhadapan begini ya nanti kita balik terus sisakan sedikit tandai disini silakan sedikit nanti untuk membaliknya oke segitu toko terus nanti masanya ini gimana mbak ininya ya begini ya caranya ini kita lipat dua maaf ini kameranya tidak bisa menjangkau seluruh permukaan kain yang lebar ini kita lipat dua terus kita cek kris sebentar saya ambilkan oke kita lipat dua begini ya terus ujungnya kita cek kris untuk menandai bagian tengah ini namanya dicek kris entah itu istilahnya dari mana ya saya dicek kris ini ya gunting dikit nah kalau sudah gini nanti webbingnya ini diletakkan di bagian tengah sini ya sekitar 4 cm dari sini 4 cm dari sini 4 cm jadi sebentar saya ambilkan penggaris ah melapati dua ini ya sekitar 4 cm kanan kiri oh 5 cm aja ya kali ya 5 cm lebih lebih pas 5 cm masukkan ke dalam disini ya atur menghadap yang sama ya ini ya jangan sampai jangan sampai muntir gini ya diatur diatur seperti ini posisinya oke terus masukkan ke sini oke udah tadi dijahit keliling di sisi yang lain juga sama dilipat dua di sisi yang panjang ya ngelipatnya ya kita tandai sama di sini 5 cm 5 cm tandain terus ditutup saya kadang-kadang melakukan ini ya untuk yang serabut-serabut ini saya bakar saya bakar seperti ini yang tadi yang sisi satunya juga seperti itu oke jadi ini siap dijahit jangan lupa tandain tadi sebelah sini yang tidak dijahit untuk membalik ya terus kita jahit keliling segi 4 itu ya saya ke mesin jahit dulu ya nggak usah di video ya biar cepat ini sudah dijahit ya jadi tinggal kita kita balik sebelum kita balik bagian ujung-ujungnya di potong dulu biar nanti membentuk sudut yang bagus kayak dipotong di cacah itu juga bisa tapi saya praktis saja potong seperti ini sudah terus kita balik melalui lubang yang kita sisakan tidak dijahit tadi kalau ini lubangnya dibikin agak besar aja nggak apa-apa ya karena ini kan kayaknya kan tebal dan lebar nanti kalau terlalu sempit lubangnya susah kembaliknya nah ini sudah seperti ini lihat ya oke ini dari ujung ke ujung kemudian inilah pegangannya di sini ya di kanan kiri seperti ini terus sekarang kita jahit tindas keliling ke sana jangan lupa ini yang bukaannya tadi kita rapikan dulu seperti ini supaya nanti ikut ditindas ya seperti ini oke saya jahit dulu jadi ini sudah selesai ya teman-teman cepat banget kan cuman karena lebar aja kelihatannya susah gitu padahal nggak cuman jahitan lurus aja segi 4 mau dijahit tangan juga bisa sih cuman capek aja ya karena ini lebar tapi sangat mudah nah sekarang kita coba ini seperti ini ya membungkusnya ya oh sorry kebalik ini seperti ini ya kita lipat 3 nah ini cara menjahitnya nanti seperti ini ini di jahit di sini ya di tengah pas tengah ini terus ini yang velcro yang halus di jahit di sebelah sini nah yang kasar di jahit di sebelah sini nanti mereka bertemu jadi prinsipnya yang kasar selalu di tas utamanya ya teman-teman supaya nanti kalau pas dibuka gini tuh nggak njemblain kalau yang kasar di sini biasanya gampang rusak kalau jahitannya nggak kenceng saya jahit dulu ya jadi semuanya mudah ya sebenarnya ya tapi karena besar jadi kelihatannya susah padahal cuman menjahit kotak aja jahit tangan juga bisa tapi nanti cuman capek aja ya karena lebar nah sekarang kita lipat seperti ini tiga ya jadi tiga tiga ya terus di bagi dua jadi deh ya kan terus ini tinggal di nah mukenanya bisa dimasukkan di tengah juga bisa di sini juga bisa jadi suka-suka teman-teman aja yang penting aman bisa dibawa praktis dan yang nggak suka mukena yang tipis-tipis bisa menjadikan ini alternatif ya nggak repot udah dadam semoga pandemi bisa cepat berlaru kita bisa kepergian seperti biasa dan teman-teman sehat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh